Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, meraih 11 medali emas 9 perak serta 14 perunggu pada pepar prov, bekan para Limpic Provinsi, Sumsel ke III. Sementara itu 5 medali emas cabur renang, 4 emas didapat dari tenis meja dan 1 emas dari atletik, 1 emas lagi dari cabur bulu tangkis. Upacara pemberian penghargaan kepada para atlet dilakukan di Gedung Olahraga Kabupaten Oku Rabu, 8 Desember 2021. Penghargaan Diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Oku Hemni S.M.M. dan Ketua Kontingen Kabupaten Oku H. Imron S.T. dan Ketua N.P.C.I., National Paralimpic Comité Indonesia, masing-masing kontingen. Sementara itu tercatat 2 atlet tuan rumah yang berhasil menyebet 3 emas atas nama Adi Munandar dari cabur tenis meja. Adi Munandar turun di nomor ganda campuran, beregu putra dan tunggal putra. 3 emas dari cabur renang disumbang oleh Nazirin yang turun di nomor 50 M Gaya Bebas dan 50 M Gaya Punggung dan 100 M Gaya Punggung. Pepar Prof. I.I. Sumsel yang dibuka oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Senin lalu dan diikuti oleh 14 Kabupaten Kota Amliputi, Kabupaten Oku, Oku Timur, Oki, Ogan Ilir, Lubuk Adinggau, Musi Rawas, Palembang, Prabu Mulih, Musi Banyuwasing, Lahat, Muara Enim, Pali, Muaratara, Banyuwasing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa Alhamdulillah perlaksanaan yang ketiga ini Sumatera Selatan di Kabupaten Oku sebagai tuan rumah yang telah dilaksanakan dari tanggal 5 kemarin sampai dengan tanggal 11, itu insya Allah akan diadakan penutupan, penutupan ini nanti itu akan rencana akan diadakan di rumah kabupaten. Di rumah kabupaten sekaligus sebagai ramah tamah atas pelaksanaan ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai dengan saat ini kita di paper probe ketiga ini kelihatannya kita untuk prestasi daripada atlin disabilitas ini meningkat. Tingkat hari ini saja kita yang dari tenis meja itu empat medali emas. Dan untuk renang kita dapat lima wabarakatuh, untuk saat ini yang diikuti oleh 13 kabupaten kota yang sekarang yang telah berikuti. Mudah-mudahan untuk dilahirkan nanti kita juga bisa lebih berprestasi lagi dan 17 kabupaten kota semuanya itu. Dan untuk kabupaten oklu kita mengirimkan 45-25 musya untuk seluruh cabak olahraga. 9 cabak olahraga yang ditentukan di Pembangunan 3, Pembangunan 3, Pembangunan 1. Dan sampai hari laku ini, Pembangunan 3, Kabupaten oklu sudah mengatungi 11 emas, 7 perak, dan 13 perunggu dari cabak atletik, bulu tangkis, renang, dan tenis meja. Masih ada pertandingan yang tersisa? Apakah ada kemungkinan? Kita optimis akan menambah kundi-kundi emas, baik cabang kualitas seri, lebih cabang bulu tangkis, dan atletik dikandalkan untuk mendapatkan medali tambahan. Dan juga dari tambahan kita mendapatkan catur. Dari catur kita mendapatkan kundi-kundi perunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.